Atau target BINUS adalah 2 dari 3 lulusan bekerja di perusahaan global. Perusahaan global itu apa? Nanti Kak Luki bisa cerita ya. Jadi 2 dari 3 lulusan BINUS bekerja di perusahaan global atau menjadi entrepreneur. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita sambut Kak Luki cahaya utama. Kami persilahkan, Pak Luki. Ya, oke. Terima kasih banyak, Bu Yeni, dan selamat siang semuanya. Ya, teman-teman, saya senang banget bisa kembali lagi. Karena saya juga kebetulan dengan BINUS, terutama dengan tim dari Bu Yeni, kita sering banget kerjasama. Waktu itu saya banyak membawa cerita dari berbagai perusahaan yang tadi disebutkan sama Bu Yeni. Kebetulan sehari ini saya mewakili perusahaan yang tempat saya bekerja, seperti diinformasikan dari Bu Yeni adalah Racket Back Insert Indonesia. Mungkin ada yang sudah tahu atau bahkan apa ya Racket Back Insert Indonesia itu, nanti aku akan jelasin sedikit. Dan di opening ini aku mau share sesuai dengan temanya, how to join with the FMCG's company, actually. Jadi nanti, in a glimpse, aku akan jelasin, aku sih lebih pengen kalau misalkan kita nanti ngobrol, ada pertanyaan, apa sih hal-hal yang biasanya dilakukan sama rekruters atau tim HR atau tim talent development untuk misalkan gimana ini caranya mengundang teman-teman yang press graduates, baru lulus, mau join di big company, gitu ya. Nah, nanti aku akan share hal itu juga. Kemudian nanti ada sedikit pesan, message dari perusahaan yang juga mau aku sampaikan di belakang, ada sesuatu yang sangat bermanfaat buat teman-teman dan harapannya juga teman-teman dari BINUS bisa ikut serta di event tersebut. Karena memang juga sekali lagi, ini spesifik global challenge kita sebutnya. Di sini, nggak semua universiti kita undang, salah satunya adalah BINUS, karena sekali lagi kita punya, waktu saya di Sinarmas, waktu saya di Sampurna, kita punya track record yang baik dari teman-teman di BINUS semuanya, bahwa kita merasa bahwa BINUS ini adalah talent resource kita, gitu ya. That's why, kenapa akhirnya saya datang lagi ke sini, ketemu sama teman-teman, dan mau share hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat buat teman-teman, nggak hanya personals, tapi juga in terms of entrepreneurship dan juga collaborations. Oke, kalau gitu, saya masuk ke, saya akan share dulu ke tema kita hari ini, sesuai dengan invitations teman-teman yang, teman-teman terima juga, bahwa hari ini saya akan share ke teman-teman semua mengenai how to join with the FMCGES. Jadi sekali lagi, terima kasih banyak, Bu Yeni sudah memperkenalkan saya, sedikit share juga in details, saya memang berangkat dari PANIN Bank, sebenarnya dulu sebelum join dengan banking industry, saya itu magang di industri IT, saya datang dari industrial engineering, teknik industry, waktu itu bingung mau kemana, gitu ya, akhirnya saya join di perusahaan yang baru dibuat, baru dirintis, mungkin kalau sekarang sebutannya startup, tapi kalau misalkan 13 tahun yang lalu, sebutannya ya perusahaan baru, gitu aja ya, itu kita disupport sama Abakus System, Abakus ini adalah IT company, Abakus mau running their business di Indonesia, saya ikut di internship waktu itu, jadi sebelum lulus, saya ikut internship, memperdalam ilmu saya di bidang IT, karena waktu itu suka banget, mengenai pika boter, create visual basic language, dan lain-lain segala macam, gitu ya, terus setelah lulus, mau galau, gitu ya, walaupun sudah punya interest ke satu hal, tapi ternyata pengen explore ke another things, that's why waktu itu ada opening depending bank, waktu itu namanya ODP, Organizations Development Program, similar with MT, tapi memang kalau di banking, selalu bilang development program, karena selama development itu, biasanya di banking back then in 30 years ago, gitu ya, semua orang-orang yang ada di dalam ini, itu tidak terikat secara langsung dengan perusahaan, jadi ya sebutannya mungkin familiarnya kontrak terlebih dahulu, setelah lulus programnya, baru akan diangkat menjadi kawan tetap, waktu itu ODP, salah satu persyaratan depending bank, itu adalah harus menyerahkan ijazah dan ditahan selama program, itu salah satu, mungkin sekarang ini masih ada beberapa perusahaan yang seperti itu, tapi kalau di 13 tahun yang lalu, almost every company melakukan hal itu untuk, karena kan mereka dalam tanda kutip mengeluarkan special expenses untuk develop kita, jadi mereka juga tidak mau kehilangan kita di tengah-tengah. di industri banking masih ada, tapi lebih ke kalau sekarang, contohnya di stun chart, kalau teman-teman nanti bergabung di development program di stun chart contohnya, kalian akan terikat dengan satu perjanjian tertentu, jika memang mundur atau resign di tengah-tengah program, there's a specific amount, ada beberapa jumlah uang yang harus dibayarkan sebagai penalti. Saya join di Penin Bank, waktu itu di sales and marketing, lagi dari teknik industri, sedikit punya pengalaman di bidang IT, kemudian terjun ke sales and marketing, jualan, ke sana kemari, basically, ingin tahu fundamentalnya bisnis itu kayak gimana, karena bisnis itu kan, kita dapat, kita sebutnya cuan itu kan dari sales-nya, dari hasil penjualannya, kalau produksi, sebanyak apapun kita produksi, kalau proses penjualannya tidak benar, tetap saja tidak akan ada untungnya. Jadi, masuk di Penin Bank, dua tahun saya bertahan, karena mostly lebih ke arah, saya tidak mau bayar sesuatu keperusahaan, dan memang dua tahun buat saya cukup untuk belajar. Ketika saya ditawarkan penawaran karyawan tetap di Penin Bank, masuk ke permanent position, untuk handle satu brush tertentu di balik papan, akhirnya saya memutuskan untuk tidak menerima itu, dan saya coba apply ke perusahaan atau banking yang lain. Nah, saya berjodoh dengan I.M. Sampurna waktu itu, tapi memang sekali lagi, I.M. Sampurna memberikan saya kesempatan bukan di sales atau marketing, tapi waktu itu opportunity-nya datang di bidang HR. Dari Sampurna, 10 tahun yang lalu, saya bergelut di bidang HR, di shared service, compensation and benefit, talent development and talent acquisitions. Shared service itu sebenarnya kalau di perusahaan, FMCG terutama, shared service itu lebih ke administrative things, hal-hal yang memang mensupport dari sisi, misalkan ada talent development, ada karyawan yang mau di-develop, di-promote segala macam service ini, lebih ke proses administratifnya, sehingga hal itu terjadi, tapi kalau misalkan yang spesifik untuk mendevelopnya, ada di talent development. Move ke berbagai macam posisi di Sampurna, ada sedikit, salah satunya apa yang Bu Yeni sebutkan tadi, in terms of industry, ada sedikit merasa kurang cocok dengan hati nurani saya, akhirnya saya move ke another company di Sinar Maslen, different industry, different way of work, different people, different direction, semuanya berbeda, jadi benar-benar saya harus belajar lagi dari awal, dan kemudian ternyata setelah beberapa bulan menjalani, passion saya atau semangat saya sebenarnya ada di FMCG, so that's why saya coba cari opportunity lain, dan teman saya di RB, Reket BKS Indonesia, waktu itu kebetulan dia ditempatkan di Thailand, dia bilang di Indonesia ada kesempatan nih, kalau mau coba silahkan, dan saya coba, dan sekarang saya ada di sini. Itu tentang saya, sedikit, nanti teman-teman kalau sudah lulus, kira-kira mau kemana, mau ngapain, banyak banget ini adalah masa di mana kegalauan tingkat tinggi, high level, galau itu ada di sini, karena demand-nya orang tua terutama, waktu itu kalian harus lulus cepat, segala macam sudah selesai, so another demand dari orang tua atau keluarga pasti akan muncul, langsung kerja atau melakukan hal yang lain-lain. jadi dari beberapa proses, saya ketemu orang, saya ketemu sama kandidat, saya ketemu sama experience level, press graduates, atau bahkan teman-teman yang masih berkuliah, segala macam, mereka masih belum tahu mereka harus kemana, ngapain, dan apa yang harus dilakukan. tapi ada beberapa kriteria yang sebenarnya bisa dibuat seperti garis besar. ada yang merasa bahwa setelah lulus S1, atau bahkan setelah lulus S2, saya sudah punya planning to continue the study, saya mau lanjut lagi ke next level. ada juga yang memang setelah lulus, saya pasti akan cari kerja, saya mau cari pengalaman, segala macam, ada juga yang memang mau jadi entrepreneur. selama kuliah sudah mulai dibuat nih, bisnisnya kecil-kecilan segala macam, setelah lulus, ilmunya sudah didapat, waktunya juga sudah lebih luas, lebih uang gitu ya, dan mau benar-benar fokus ke bisnis tersebut. ada juga. dan ada yang memang, again, setelah 4 tahun kuliah, pusing, segala macam, mengejar deadline, mengejar nilai, dan lain-lain, akhirnya mengutuskan untuk istirahat, jalan-jalan seperti itu ya. kemudian lagi saya mau fokus ke part di mana teman-teman yang bertujuan untuk setelah lulus nantinya, find a graduate job. Oke, so, ketika orang ingin mencari pekerjaan yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan, itu nggak selalu sesuai dengan your educational background. Bisa apapun, bisa new things, nggak masalah segala macam. Cuma memang harus dipastikan bahwa apa yang teman-teman lakukan atau pilih, itu adalah, ya you have to make sure that 100% or even 110% effort kalian ada di situ. Nah, karena kebetulan, saya punya pengalaman banyak di FMCG, dan melihat bahwa secara, saya nggak mau bilang, saya bukan bilang bahwa di industri yang lain itu kurang baik, gitu ya. But then again, di FMCG ini adalah proven, proven, karena memang, siapa yang nggak tahu Unilever, siapa yang nggak tahu Sampurna, siapa yang nggak tahu PNG, kira-kira cerita tentang orang-orang yang bekerja di sana seperti apa, in terms of career, in terms of pendapatan, segala macam, seperti itu ya. Dan saya juga mau share, gimana sih caranya, supaya nanti teman-teman benar-benar bisa bergabung di salah satu FMCG yang teman-teman mau. Teman-teman yang mau bergabung di FMCG's company, itu bisa dibilang sebenarnya you can start searching, or you can start engaging with the FMCG's company itu nggak mesti setelah lulus, bahkan bisa sebelum lulus, gitu ya. Ada beberapa platform atau parameter, gimana sih caranya supaya minimal saya tahu di FMCG's company atau bahkan FMCG's-nya bisa tahu saya sebagai kandidat atau profile, walaupun mereka fully aware bahwa saya saat ini ada di posisi mahasiswa, gitu ya, belum lulus, segala macam. But then again, good FMCG's, once they know your profile and they know your capabilities, mereka itu nggak akan melepas, jadi ada beberapa program, ada misalkan internship program yang nggak ditawarin, segala macam, supaya teman-teman tetap engage with the company. Nah, kalau misalkan teman-teman bingung FMCG itu apa sih? I do believe teman-teman dari Bindus pasti ngerti sebenarnya FMCG itu apa. Sedikit aja, in a simple way, fast moving customer goods ini dulunya di industri ini lebih sering disebut consumer package goods. Kenapa? Karena memang yang dijual itu adalah yang memang di packaging, gitu ya bentuknya, dan then move to new abbreviations, FMCG's, fast moving consumer goods, karena secara sifat atau typical produknya ini sendiri memang yang nggak bertahan lama di pasaran. Maksudnya begini, ketika produksi selesai, dilempar, ada demand, gitu ya, kemudian disupply ke market, di market itu langsung terpakai. Itu adalah kenapa kita sebutnya fast moving consumer goods. di FMCG's company yang memang punya nama, ini teman-teman pasti familiar, TNG, we have Unilever, Coca-Cola, Nestle, Philip Morris, gitu ya, kemudian ada beberapa yang locals, Wings, Indofood, Garuda Food, Jarum, dan lain-lain. Nah, ada perbedaan yang sangat signifikan when you join with FMCG's global, FMCG's, dengan FMCG's yang lokal. yang paling besar itu adalah dari sisi kebijakan perusahaan. Kalau teman-teman bergabung dengan FMCG's, itu bisa jadi dulunya basic foundations, the business, itu came from family business. Dan then, exposure-nya juga memang lebih ke locals, gitu. Jadi, kesempatan buat teman-teman untuk growing big, itu bisa dibilang, ya ini jujur-jujuran ya, jadi ini tips buat teman-teman juga. Kalau teman-teman bergabung di local FMCG's, itu in terms of how you learn things-nya mungkin sama dengan FMCG's yang global. And again, the opportunity-nya pasti jauh berbeda. Kenapa? Karena di FMCG's global, dia punya nih representative offices di all around the world. Jadi, kesempatan minimal, kesempatan teman-teman untuk bisa going global, gitu ya, move to another country, itu ada di FMCG's companies yang memang global companies. Contohnya, waktu itu saya pernah di Sampurna, Sampurna actually is a local FMCG's, and then 2005, diakuisisi Amopilip Morris, and then di Sampurna become global also. Jadi, di Sampurna itu program extensions untuk karyawan ke luar negeri untuk bekerja di affiliates lain, itu besar sekali. Karena memang opportunity-nya nggak cuma ada di Indonesia. Suatu kesempatan itu kalau di FMCG global bisa di mana aja different positions and different knowledge. Maksudnya gini, kalau di FMCG's itu nggak mesti kayak saya misalnya join di Sampurna, dulunya saya punya background-nya sales, marketing. Tapi memang secara kompetensis, saya lebih cocok di HR ternyata. Dan FMCG's akan melihat itu satu hal yang baik dan mereka berpikir orang itu bisa dikembangin ke arah mana aja selama memang arahannya jelas dan baik. Waktu itu juga sebenarnya di tengah karir saya di HR waktu di Sampurna, di tahun ketiga. Waktu itu saya pernah dapat tawaran untuk moving forward ke team marketing. Karena memang di awal dulu bilang sebenarnya saya orang marketing, saya punya passion di marketing. Saya bilang sekarang ada oportunitinya. Ada oportunitinya, will you move to marketing? Waktu itu memang akhirnya saya tolak. Kenapa? Karena saya merasa bahwa I do found my true patients di HR. Dan masih banyak nih ternyata di HR yang harus saya pelajarin lagi. Jadi that's why saya menolak dengan baik waktu itu. Sampai sekarang memang akhirnya saya berkarir di HR di berbagai macam sections atau department yang ada di HR. once teman-teman masuk misalnya di satu bidang tertentu atau satu specific department di perusahaan itu nanti akan fully aware bahwa banyak banget ilmunya banyak hal yang harus dipelajarin karena tidak sekedar kalau orang mikirin sales jualan marketing promosi HR merusin orang tidak cuma kayak gitu jadi ternyata banyak banget hal-hal yang bisa dipelajarin bahkan sampai sekarang saya ngerasa bahwa saya masih banyak hal di HR yang belum saya pelajarin yang belum saya bisa dapetin bahkan sudah lebih dari 10 tahun saya di HR gitu ya unfortunately memang secara kesempatan ada dua pilihan will you be the specialist or you choose to be a generalist mau tahu semuanya atau mau tahu spesifik but then again you become the specialist on that area tadi sudah di-share sedikit mengenai FMCG's Company once again there's a slight differences between FMCG's companies from global global companies and local companies so teman-teman juga bisa prioritize nih kira-kira kalau mau hubung ke FMCG's kemana dulu gitu ya again if you want to grow big so you have to apply to the FMCG's actually with global expansions oke nanti kalau ada pertanyaan atau apapun segala macam di tengah diskusi ini gak masalah ya silahkan ya mungkin ya Bu Yeni ya gak apa-apa kan ya ya gak terlalu ngicil pertanyaan di tengah-tengah dan takut lupa ya Pak Luki ya bisa chat dulu boleh tapi kalau mau disimpan buat nanti juga gak apa-apa oke silahkan Pak Luki oke nah teman-teman akhirnya memutuskan nih saya pengen deh gabung sama PNG sama Unilever Mondeley gitu ya L'Oreal Danone segala macam tapi again bukan karena their company is a fancy company kayaknya keren aja gitu ya disana you have to know the why-nya gitu ya mungkin ada juga yang orang-orang yang merasa bahwa gak sih pasiennya gak kerja di FMCG mungkin saya lebih ke hal-hal yang apa ya lebih ke NGO company gitu ya volunteering something like that but then again that's why you need to find the why itu yang paling penting kenapa nih mau kerja di FMCG saya mau share sedikit apa yang bisa ditawarin sama FMCG's company or industry ke karyawannya when they join the company salah satunya tadi dulu udah saya share global opportunities ya FMCG provide the brightest employment prospect prospectnya maksudnya adalah in term of career di FMCG's itu secara talent development kita punya namanya HR business partner HR business partner itu bertugas memang tugasnya dia gitu ya untuk memastikan bahwa karyawan itu ada di posisi sesuai dengan kemampuannya contohnya begini HR business partner ini punya tugas untuk mengawal atau melihat potensi dari employees ada satu employee yang sudah 3 tahun nih ada di marketing ternyata secara personal untuk developmentnya masih kurang nah tugasnya HRBP adalah to make sure that that people that that person itu get the proper development program supaya karena kalau kalau sudah 3 tahun 10 subi orang ini ada di posisi ini melakukan ini tapi ternyata itu tidak terjadi nah makanya kalau di FMCG's itu dilakukan dengan sangat baik karena mereka punya benar-benar platform untuk development itu yang sudah 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 baku dan itu adalah guideline yang memang didapat dari Global jadi semua punya kesempatan yang sama semua punya punya waktu yang sama juga jadi gak ada misalkan kalau misalkan selama during this session ada hal-hal yang kurang mengenakan itu I'm sorry but I try to be blunt I try to speak sejujurnya contohnya misalkan ada perusahaan-perusahaan yang mungkin kalau mau dipromot ya you have to gak cuma menunjukkan capability tapi juga harus bisa dekat sama atasan segala macam itu bagus itu bagus but then again yang kurang tepat adalah yang mungkin pendekatannya yang kurang kurang baik banyak lah office politics itu selalu terjadi office politics itu terlalu terjadi nah di FMCG hal-hal seperti ini itu gak ada so minimal kita punya ketenangan pribadi bahwa kalau memang kita bekerja dengan baik kita can get the best result provide what our companies atau our boss needs gitu ya in terms of duty and everything objective segala macam jangan khawatir you'll get the positions that you want you'll get everything that you want selama memang seperti tadi you can be agile with what happen in industry and then you can collaborate with other people and then of course menunjukkan bahwa karena di FMCG kan ada KPI yang cukup tinggi cukup besar target dan lain-lain once you can finish that di FMCG industry apapun itu global or local you will get what you want you will go to the positions that you are aiming before itu sesuai dengan apa yang dijual oleh perusahaan ada perusahaan-perusahaan yang memang bisa bilang ketiga atau empat tahun lagi kamu jadi manager ya di sini but then again it's not proven gitu ya di FMCG itu proven kenapa? karena ada tadi HR Bingsparter yang bisa bilang contohnya saya merasa bahwa harusnya saya empat tahun di sini udah di posisi managerial level kenapa saya belum nah HR Bingsparter akan share kenapa belumnya dari sisi developmentnya di sini yang belum ini yang belum that's why kenapa karyawan masih ada di posisi itu fair itu fairness yang paling dijaga dan di benar-benar diberikan ke karyawan yang ada di FMCG industry jadi sekali lagi kalau brightest employment prospect benar banget gitu ya that's why di perusahaan FMCG banyak banget orang yang bertahan lama walaupun mungkin dia pindah perusahaan tapi in terms of career journey-nya gak yang satu tahun dua tahun tiga tahun bisa lebih dari lima tahun kemudian ya work with biggest brand sekali lagi FMCG itu kan fast moving consumer goods jadi memang produk-produk FMCG ini ngomongin brand contohnya kalau saya sekarang di RB kita di Racket Bagginser itu we have Dato biggest brand we have mungkin teman-teman juga udah pernah dengar we have Durex kemudian dari sisi susu formula kita punya Enva Sustagen kalau teman-teman kerja di FMCG you will work with this biggest brand di Unilever ada banyak banget produknya kemudian di PNG ada banyak banget you will become one of the supporting team members that support biggest brand yang ada di Indonesia khususnya gak hanya di Indonesia bisa juga going worldwide contohnya multi bintang they have Heineken something like that di Heineken ini kan secara distribution atau bahkan di RB misalkan Dato ya ini penjualannya gak cuma di satu negara jadi di beberapa negara produk ini ada ya sekali lagi global career di RB walaupun saya juga recently joined with RB saya mengalami sendiri rekan-rekan saya yang memang going global in terms of career ketika mereka bergabung di FNCG contohnya seperti yang tadi saya sebutkan salah satu teman saya yang menawarkan opportunity ini juga dia waktu itu ada di Thailand kemudian ada teman SMA saya juga yang sekarang masih ada di RB Hungary Hungaria kemudian ada satu orang yang saya pertama kali kenal di perusahaan ini karena memang sama-sama baru di bulan April baru bergabung bersama-sama dan setelah lulus probation di Agustus kemarin dia langsung berangkat ke Filipina karena memang oportunitasnya ada buat dia dan itu tadi when you join with the FNCG global career itu adalah salah satu oportunitas yang sudah pasti masuk ke bucket list tinggal gimana caranya teman-teman get the opportunities or even achieve something to get the opportunities jadi memang kesempatan itu gak cuma kesempatan itu gak cuma datang tiba-tiba gitu aja tapi ada hal hal juga yang mungkin harus di achieve sama teman-teman supaya kesempatannya itu datang you don't have to wait the opportunities but create the opportunities supaya apa yang teman-teman mau teman-teman inginkan itu udah bener-bener bisa terjadi kalau misalnya cuma nunggu oportunitas ya kalau misalnya ternyata 30 tahun lagi baru oportunitasnya datang ya you have 30 years to waste tapi kalau teman-teman create the opportunities kemudian untuk capai the big opportunities you will get a lot of learn a lot of experiences then you going big than ever dan the opportunities yang teman-teman mau juga ada di situ kemudian face ini fast-paced industry kenapa kita sebut fast-paced industry nggak ada tuh teman-teman yang kerja di FMCG yang bisa berleha-leha bahasanya gitu ya karena di FMCG itu industri-nya cepat banget decisions-nya cepat beda kalau misalkan dengan mungkin dengan perusahaan lain ada yang keputusan itu harus menunggu atasan jadi kalau atasannya belum memberikan keputusan yang nggak akan berjalan nih bisnis gitu atau bahkan ketentuan atau aspirasi atau apapun itu selama atasan belum menurut itu nggak bisa jalan bedanya di FMCG itu semuanya punya tanggung jawab untuk bekerja lebih cepat that's why kalau misalnya ada proposals yang masuk ke atasan dia udah fully aware bahwa ini harus secepatnya diambil keputusan karena ini impact ke bisnis impact ke daily job segala macam jadi kalau misalkan face space yang saya rasakan sekarang contohnya adalah target kalau teman-teman di e-commerce sales e-commerce yang jualannya di platform seperti Tokopedia Shopee Lazada dan lain-lain ini during this work from home target mereka itu 400% naik dibandingkan sebelum COVID datang so that's why mereka harus cepat ngambil keputusan apa yang harus dilakukan kemudian juga nggak bisa berdiam diri atau bahkan pakai planning yang sebelumnya jadi mereka harus rombak total dan lain-lain jadi gimana caranya achieving the 400% target yang sebelumnya mungkin you need to achieve like 150 only nggak perlu neko-neko segala macam but then again during this pandemic produk kita demand-nya tinggi naik segala macam organisasi malah nggak yang oh kalian udah achieve target ya congratulations nggak begitu kalau di FMCG oh udah achieve target ini ini target new target new target achieve lagi this is the new target seperti itu di FMCG nggak cuma di sales di finance juga seperti itu di HR juga seperti itu dan satu hal yang bisa didapat juga dari FMCG adalah ini in terms of pekerjaan ini stable ini stabil banget karena dia walaupun perusahaan FMCG lokal atau itu ada yang diakuisisi oleh FMCG yang lebih besar tapi secara bisnis ini nggak pernah mati gitu ya kasarnya ya jadi siapa sih kalau misalnya ngomongin ini lever produk-produk ini lever contohnya sari wangi siapa sih yang nggak minum teh gitu ya jadi nggak akan mati nih produk sari wangi kemudian kalau ke kamar mandi sabunnya samponya gitu ya pasta giginya nah itu daily goods yang dipakai dan itu habis kalau habis kita akan beli lagi gitu that's why kenapa makanya disebut yang paling stabil industri atau bisnis ya nah once you join with this FMCG's company kestabilitasan ini sudah didapat minimal if you doing well once again if you doing well achieve the target segala macam company nggak ragu-ragu kalau di FMCG's itu untuk give more to you not only the positions but also in terms of compensation contohnya di beberapa FMCG's global mungkin kalau nanti teman-teman bekerja di perusahaan ada yang namanya bonus tahunan nah bonus tahunan di beberapa perusahaan ada yang satu kali gaji dua kali gaji tiga kali gaji kalau di FMCG's itu biasanya based on percentage jadi ada KPI tertentu di performance indicator yang harus di achieve kemudian bisa dibilang misalnya oh ternyata tahun ini performance perusahaan itu sekian dan performance pribadi itu sekian kalau di perusahaan lain tadi saya bilang oh ternyata bisnisnya segini udah berarti rata nih semua karyawan akan dapat tahun ini dua kali gaji oh penjualan bagus segala macam oh tahun ini tiga kali gaji gitu ya atau lagi luar biasa nih jualan contohnya automotive industry lagi jualannya lagi bagus banget bisa sebelas kali gaji tapi kalau lagi turun banget satu atau dua kali gaji atau bahkan nol gak ada sama sekali karena again industrinya kan naik turun beda dengan FMCG yang secara produk itu mau hujan segala macam misalnya ada bencana alam segala macam lewat Indomie kalau ada bencana biasanya produk ini yang paling sering ditemuin di tempat-tempat bencana karena ini adalah salah satu produk yang mudah dipindahkan ditransport dan yang paling cepat untuk diproduksi diproduksi oleh konsumer dimasak gitu ya nah that's why di FMCG ini kenapa saya bilang most stable banyak banget faktornya in terms of industry sektor dari berbagai macam kalau bilang prestis segala macam belum tentu kalau perusahaan FMCG lokal kecil segala macam bisa dibilang stabil kenapa karena produknya sekali lagi itu supply and demand-nya selalu terjadi ada beberapa prestis positions contohnya jadi pilot opportunity kita lihat sekarang di global pandemic ini impactful ke industry airlines that's why makanya mungkin secara prestis pilot tuh keren banget gitu ya betulnya ternyata mohon maaf ternyata during this pandemic situations yang terjadi adalah tidak tidak semenarik itu lagi karena memang secara demand-nya pesawat gak bisa kemana-mana oke dan teman-teman banyak bertanya oke udah bagus nih semuanya enak kayaknya nih kerja di FMCG ketemu banyak orang gak cuman locals ketemu expatriates working together with them segala macam new exposure dan lain-lain jadi gimana caranya supaya saya bisa masuk ke FMCG industry sekali lagi teman-teman untuk yang mau bergabung dengan FMCG industry atau perusahaan FMCG di Indonesia itu gak mesti nunggu graduate dulu gak mesti nunggu lulus gitu ya jadi ada beberapa program yang memang diset oleh FMCG industry oleh Sampurna misalkan Arbi Yumi Lever L'Oreal dan lain-lain itu mereka udah kalau bahasa kita di perusahaan sebutnya adalah we are nurturing talent jadi kita gak grabbing gak hanya meng-grab teman-teman yang baru lulus tapi juga kita pengen nurture dari teman-teman yang misalkan baru di tahun kedua bahkan tahun kedua tahun ketiga sebelum lulus kita udah kenalin dulu industri-nya seperti apa opportunity-nya gimana and then how to get atau grow big with program-program yang dilakukan sama perusahaan-perusahaan nah contohnya kalau untuk graduates yang baru lulus dan akan lulus banyak banget program yang dilakukan oleh FMCG Industri di L'Oreal itu ada management training di Unilever udah gak diragukan lagi UFLP-nya Unilever Future Leaders Program kemudian ada graduate training untuk Nestle Sampurna graduate training nah waktu itu saya juga kebetulan di Sampurna dipercaya untuk handle graduate training program dari 2015 16 dan 17 jadi lumayan lambak Sampurna graduate training program itu saya handle dari awal sampai belakang sampai akhir sampai akhirnya selama 2 tahun program teman-teman graduate training ini masuk ke specific level contohnya sedikit kalau misalkan untuk meng-trigger teman-teman bergabung dengan management training karena saya gak punya pengalaman di tempat lain selain RB dan Sampurna jadi saya share sedikit di Sampurna disclaimer tadi dari Bu Yeni kalau bisa jangan menggunakan produknya dulu karena ini produknya masih kontroversi tapi selama memang cukup dewasa untuk menyikapi produknya it's okay tadi Bu Yeni akan bilang kalau sudah bisa cari duit sendiri di Sampurna di Sampurna graduate training ini teman-teman sudah jelas banget 2 tahun program 2 tahun program kemudian di setiap berapa bulan sekali atau contohnya dari 2 tahun itu ada setiap 6 bulan jadi ada 4 kali review setiap 6 bulan itu akan diputer di semua function mungkin teman-teman mulai dari HR ada yang mulai dari sales ada yang mulai dari marketing tapi selama 2 tahun kalian akan merasakan semuanya kenapa? karena aiming graduate training program junior level future program atau management training lainnya adalah to create a leader kenapa? Mas Uki ya sambil biar teman-teman highlight Mas Uki ya teman-teman ini bagian yang paling menarik loh sebenarnya teman-teman ya selain nanti di bagian akhir ada pengumuman untuk global challenge ini hal yang paling menarik teman-teman mumpung Anda belum terlambat yang namanya management trainee itu apa ini Mas Uki sedang jelaskan buat yang sedang ngantuk nih di rumah melek sebentar karena ini bagian yang paling penting Mas Uki sampai rangkumin ya program-program management trainee dari perusahaan-perusahaan lain itu apa aja jadi teman-teman coba pantengin dulu nih apa itu management trainee karena apa program ini adalah program kilat untuk menjadi leader ya atau anggap aja manager lah nah mungkin Mas Uki boleh lanjut lagi mas tentang management trainee supaya teman-teman ini benar-benar dari awal itu mempersiapkan karena kalau untuk menjadi leader pasti pengalamannya harus banyak nah management trainee itu biasanya seperti apa programnya sejauh mana seberat apa ini Mas Uki lagi cerita tadi lagi sampai bagian pada Anda akan diputer-puter di semua bagian ya Mas Uki silahkan lanjut Mas Uki terima kasih Ibu jadi ada sudah ada spesifik kita sebutnya dulu di Samurai Curriculum jadi kayak sekolah jadi udah tau nih SKS-nya berapa sampai akhirnya nanti lulus kemudian ujiannya kapan kemudian ilmunya apa aja yang harus didapat jadi benar-benar end-to-end bisnis proses di graduate trainee or management trainee program itu akan dirasakan sama teman-teman yang bergabung di program ini di perusahaan manapun gitu ya selama dua tahun kalian akan you get jujur memang you get a lot of pressure karena kalau misalkan orang-orang yang menjadi manager atau menjadi leader tanpa melewati proses graduate trainee they get the experience kan mungkin dua tiga tahun atau empat tahun butuh waktu yang lebih lama sebenarnya untuk shaping their leadership style or their leadership knowledge di graduate trainee benar-benar punya waktu yang sangat sempit jadi kalau misalkan marketing managers dia bisa ada di posisi itu dengan waktu sekitar lima tahun tapi di graduate trainee you only have two years that's why makanya lima tahun experience-nya dia dia itu di ringkas untuk kalian itu di enam bulan misalnya di marketing that's why makanya di graduate trainee pressure-nya akan besar banget sekali lagi but I believe you can do that as long as you can achieve what the company or even the program needs you to do kemudian di graduate trainee ini memang benar-benar not only creating the leader but selama program kalian akan di develop sesuai dengan apa yang diperlukan contohnya gini ada dua orang graduate trainee yang satu memang lebih exposure in terms of numbers yang satu lagi lebih oke in terms of communications nah di program itu gak mungkin dua-duanya atau dua orang ini kita kasih program communications karena yang satu udah oke banget yang satu memang mungkin bagus gitu karena dia kurang di communications tapi yang satu lagi dia dapatnya apa gitu karena dia inter-sumper communication udah cukup bagus that's why di graduate trainee program each company will make this curriculum suitable with your profile jadi gak cuma sekedar yaudah nanti si Ahmad ikut program ini sama Sinta nih berdua oke ini programnya sama-sama gini kalau di graduate trainee kita akan lihat karena you will join this graduate trainee kan sebelumnya akan ikut assessment dulu ya ikut online test segala macam nah disitu tuh biasanya udah ada hasilnya kalau contohnya kayak Unilever PNG L'Oreal Sampurna Arby itu assessment centernya atau assessment yang kalian ambil itu di awal juga untuk menentukan your profile bagusnya dimana kurangnya dimana yang bisa di develop apa stop pointnya apa misalkan oh sebenarnya tipikalnya ini gak bisa di build lagi nih orang ini gitu ya kecuali mungkin dengan cara contohnya misalnya ada orang yang keras kepala gitu ya pokoknya dia ide-nya merasa selalu benar segala macam di graduate trainee program itu juga di embed program lain yang bisa ngebantu dia untuk evaluate their own personality jadi oh iya selama ini ternyata saya salah saya harus bisa leverage more saya gak boleh keras kepala saya harus trying to listen other people more ngobrol lebih baik lagi segala macam how to communicate my ideas kalau dulu sebelumnya pokoknya ide gue yang paling bagus misalnya sekarang berubah kayak ide bagaimana menurut teman-teman kenapa ide saya bisa bilang bagus karena saya udah siapin semuanya how to work these ideas saya bisa bilang saya bisa summarize oh ide ini bagus itu lebih secara ini secara personality segala macam berubah di program graduate training gak ngomongin cuma creating the leaders but also another part yang mungkin juga dicari sama orang atau beberapa orang itu adalah in terms of compensation di graduate training program itu biasanya memang karena kita creating leaders kita push or give a lot of pressure to this specific person di program ini ya ada kompensasi yang cukup baik cukup menarik bisa dibilang yang diberikan kepada orang-orang yang bergabung di graduate atau management training ini jadi aiming-nya sekali lagi saya kasih contoh yang di graduate training sampurna di RB itu juga sama kita malah gak sampai 2 tahun di RB kita 18 bulan programnya akan muter ke semua ke beberapa function gitu ya and then you will end up at the end of the program as a managerial level jadi nanti aiming-nya benar-benar managerial level ada yang gagal ada ada yang gak sesuai sama targetnya jadi 2 tahun langsung jadi manager ada juga karena memang sekali lagi sebaik apapun programnya tapi kalau misalkan kandidatnya atau orang yang menjadi program itu memang gak bisa agile ya itu ada obstacle tertentu yang memang bisa dibilang kesiapannya belum sesuai dengan apa yang dipanningkan atau dijadwalkan ada yang gagal ada ada yang memang merasa gagal akhirnya mengundurkan diri banyak saya melihat di program graduate training itu banyak banget yang merasa kayaknya gak bisa deh mas maksudnya saya harus ngapain nih kayaknya gak bisa kemudian lagi kita kasih oh coba deh lihat apa sih yang kekurangan kamu kekurangan kamu itu apa di perusahaan itu biasanya di development team atau di graduate team yang memang specifically build this program itu mereka punya apa ya literatur-literatur atau training-training yang bisa ngebantu teman-teman untuk self-improvement jadi sebenarnya jangan pernah khawatir atau ada ya beberapa orang yang aduh gak deh kayaknya gue gak ikut radio training capek deh kayaknya gitu kan ya memang capek tapi ini bener-bener terbayarkan dengan in terms of your career in terms of your compensation that you get itu semuanya terbayarkan ngomongin compensation dulu deh karir yang paling penting gitu ya siapa sih yang gak mau setelah lulus 2 tahun ketemu teman-temannya atau you can go back to your home bilang sama orang tua pak, ma saya udah di posisi ini sekarang you share your success not only with your friend but also with your family terutama orang tua kemudian selain graduate training ini fokusnya tadi graduate training biasanya EMI-nya adalah final year student atau yang memang baru lulus spesifiknya biasanya kalau udah 2 tahun lulus almost every management training program ini akan nolak jadi bener-bener mereka cari yang ya lulusnya 1 tahun atau maksimum 2 tahun atau bener-bener lagi di final year entah itu di semester misalnya 7 gitu ya atau lagi mengerjakan skripsi dan lain-lain itu upgrade juga kemudian ada internship program internship program ini EMI-nya tahun kedua tahun ketiga gitu ya teman-teman yang memang belum mikirin tugas akhir dulu tapi biasanya punya waktu-waktu leisure time entah di libur entah mungkin di hari-hari tertentu yang gak ada jam perkuliahan teman-teman bisa ikut internship program di FMCGs hampir semua FMCGs mereka terbuka untuk internship program tapi ada spesifik internship program yang memang bener-bener ujungnya nih akhir dari internship program ini adalah you will be hired as an employee ada juga yang internship program cuma mutual benefit-nya adalah teman-teman yang internship get the knowledge or get the experience on how to work with a company dari sisi company juga dibantu oleh internship gitu ya ada yang seperti itu aja jadi setelah internship selesai ya sudah tapi kalau misalkan dua internship program ini encompass and in the level UDP ini itu end up-nya akan jadi karyawan jadi memang dibuild dari awal melalui internship program setelah lulus dari internship program you will be hired as a management trainee jadi lanjut lagi programnya gitu ya jadi dua program ini adalah yang sekarang ada di Indonesia yang saya bisa bilang cukup bagus ya Inkopas ini dari 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 Sampuna ini level pastinya dari ini level saya percaya banget Inkopas ini mungkin di BINUS juga familiar dengan Inkopas ya nah kalau memang punya kesempatan untuk join this kind of internship ikutin karena sekali lagi ini bukan internship yang sekedar internship ya tapi ini special internship yang memang aiming tujuan dari perusahaan-perusahaan ini Bu Sampuna dan ini level adalah to get the leader gitu ya untuk mendapatin potential leader nggak cuma dari satu level tentu tapi bahkan dari teman-teman yang masih kuliah gitu makanya kenapa ditawarin nih internship programnya Inkopas dan UED so bisa coba cari-cari tahu kalau memang masih ada kesempatan ikutin gitu ya again lulus dari sini you will be you will guarantee to become their graduate trainee gitu kemudian business challenge ada juga business challenge mereka nggak nggak bisa nggak ngasih internship gitu ya tapi lebih ke arah business challenge sebenarnya apa sih aiming-nya perusahaan untuk ngadain business challenge perusahaan itu udah punya R&D division research and development marketing inside they already have those kind of department people who in charge on disposition gitu ya yang bener-bener mikirin oke what should we do next bisnisnya seperti ini produk kita kayak gini what we should do next but then again sekali lagi orang-orang yang ada di situ they they have the idea based on their experiences nah kadang-kadang ada orang yang bilang bahwa ada ide yang konyol sebenarnya ada simple ideas but then again itu impact sebenarnya gede banget kalau misalnya bisa di shape the ideas kemudian bisa di leverage kemudian ada ditentukan atau prosesnya sendiri itu seperti apa di business channel atau ide-ide itu bisa membantu perusahaan lebih berkembang yang saya tahu yang bagus gitu ya karena kalau saya mau share soal sampuna unfortunately they don't have any business challenge yet tapi di L'Oreal mereka punya brand storm namanya ini specifically business challenge untuk bantu marketing untuk creating marketing portfolio atau marketing ideas initiative how to sell this product gak cuma ini gak cuma jualan produknya L'Oreal tapi ada impactnya juga gak hanya ke bisnis tapi ke masyarakat gitu ya kemudian juga kalau PNG they have CEO challenge ini udah lumayan lama CEO challenge tapi memang gak banyak jualannya ya PNG ya karena memang spesifik target jadi mereka punya spesifik target kemudian bukan karena spesifik target kita yang gak jadi target gak punya kesempatan kita punya gitu tapi memang karena mereka punya spesifik target tapi juga dia kayak punya kuota lah ibaratnya ya dari 100 orang misalnya yang akan mereka terima ya they have like 60 people actually already targeted kemudian 40 orangnya yang lain itu itu open dari mana aja gitu nah CEO challenge ini gimana caranya meyakinkan bisnis gitu ya bisnis kalau di negara-negara tertentu itu nextnya in terms of trends itu akan seperti apa in the next like 3 or 4 years bisnis PNG akan seperti apa jadi mereka udah dapet basic fundamentalsnya dari sisi brandnya dulu seperti apa tahun ini tuh brand tuh kayak gini brand misalnya head and shoulders gitu ya untuk sampo di PNG sampo head and shoulders itu posisinya ada di sini kemudian in terms of keuntungan sekian dan lain-lain nah do you have any strategy or ideas apapun itu yang bisa membantu bahwa di tahun 2025 head and shoulders ini punya brand atau punya varian yang akan seperti apa kenapa varian itu yang diajukan terus kemudian kira-kira in terms of financials keuntungannya berapa segala macam jadi ini bener-bener bisnis gitu ya kalau yang tadi brand helping di marketing team to create another engagement atau inisiatif in terms of brand tapi kalau di CEO challenge bener-bener gimana cara yang membantu bisnis di RB juga ada kita sebutnya global challenge di global challenge ini you are submitting your idea submit di idenya teman-teman kemudian ide tersebut nanti akan dilombakan sebenarnya dilombakan kemudian setelah dilombakan itu akan diimplement ke bisnis segera contohnya misalkan teman-teman punya ide in terms of detail di tengah pandemi ada nih idenya untuk creating dental gel misalnya contoh ya dental gel selama ini kan cair ya dental gel kenapa dental gel karena ABCD segala macam terus dihitung impact ke bisnisnya seperti apa kemudian juga masuk ke bisnis case kayak ternyata di Indonesia orang-orang lebih seneng cairan dibandingkan gel segala macam nah itu harus diimplementasikan di business di global challenge ini nanti ide ya idenya itu akan di share ke level global level jadi nanti setelah masuk ke global ide teman-teman itu akan diimplementasikan ke bisnis dan kalau di brainstorm setelah ikut business challenge you will get kayak token of appreciation pernah ikutin brainstorm di CEO challenge kalian akan dapat penghargaan terus kemudian kesempatan hadiah-hadiah menarik lainnya nah tapi kalau di global challenge kebetulan ini teman-teman nanti bisa punya kesempatan juga join with RB as a graduate trainee jadi banyak cara sebenarnya to aim the graduate trainee program atau join with this business atau FMCG gak hanya lewat specific job posting atau posisi-posisi tertentu atau lewat graduate trainee atau lewat internship bisa juga lewat their business challenge memang di CEO challenge 2020 nya PNG terakhir temen-temen aku update itu mereka juga aiming to hire yang menang untuk jadi karyawannya PNG tapi itu masih planning karena sekali lagi aiming mereka di 2021 they will have like a new kind of challenge sebenarnya jadi masih di develop nah di hal-hal seperti ini tadi graduate trainee program internship program business challenge ini kayak jembatan atau jalan lain untuk teman-teman bisa bergabung dengan FMCG industri tanpa misalnya apply specific positions yang dilingin ada nih misalnya Sampurna atau Arbi lagi buka specific positions nah selain itu teman-teman bisa masuk lewat this kind of ways graduate trainee kenapa this kind of ways yang saya share karena ini benar-benar menguntungkan gitu ya menguntungkan karena in terms of you are trying to leverage your skill or the opportunities disinilah tempatnya melalui platform-platform over-degree trainee internship program dan business challenge kemudian ya apa yang harus saya lakukan nih udah tahu nih FMCG company-nya segala macam gitu ya karena udah tahu pengen banget gitu ya tapi you have to still get specific industri-nya apa dulu yang dimau ini tadi ada dua yang paling kentara yang paling kelihatan adalah you will join with the global companies FMCG atau locals gitu ya itu spesifik dulu karena sekali lagi ya prosesnya akan banyak berbeda kalau misalnya locals seperti rekrutmen biasa tapi kalau global they have like specific assessment assessment yang mungkin gak dilakukan sama FMCG slot contohnya proses yang cukup panjang proses yang cukup panjang karena ada assessment dulu kemudian ada video interview biasanya kemudian ada face to face atau sekarang kita sebutnya virtual interview kemudian akan ada focus group discussions terlebih dahulu business case presentations baru final interview you get the job but kalau misalnya proses-prosesnya di local FMCG ada tester tulis assessment kemudian interview setelah itu biasanya selesai medical check up udah terus kenapa get specific not only prosesnya tapi tadi bisnisnya lihat lagi contohnya banyak banget yang pengen apply ke Unilever pasti siapa sih gak mau ke Unilever you know your capability kalau misalnya memang you do believe that you can be different or higher than others go to that kind of industry atau perusahaan tapi kalau misalnya ya I know gak sebagus itu atau gak sorry gak sejenius itu mungkin saya akan cari peluang saya yang lebih besar so create the opportunity sekali lagi kalau di Unilever kesempatannya kecil gak masalah you can go to PNG you can go to Sampurna selama oportunisinya atau peluangnya lebih besar kemudian learn as much as you can know about the employers atau perusahaannya kenapa karena kalau you do know the companies ketika kalian mengikuti semua prosesnya tadi in terms of interview kemudian business case segala macam they will talk about their company so when you know about their company it will be easier and then bikin CV cover letter yang menarik please make it simple karena kalian ada fresh graduates gak perlu terlalu banyak informasi yang ditambahkan disitu sebenarnya saya juga punya sesi tertentu untuk share how to create the great CV mungkin nanti kita bisa punya kesempatan untuk sharing tentang ini kemudian fill your leisure time with something useful learn new things join voluntary program when you meet someone in the FMCG misalnya interview hiring managers lihat bahwa ada gap nih ada gap lulus misalkan di tahun 2020 bulan Agustus and again mereka ketemu di bulan Februari 2021 dari Agustus ngapain aja kalau misalnya kalian mengisinya dengan hal-hal yang luar biasa yang baik dan yang bisa leverage your skill itu adalah point plus yang bisa didapetin teman-teman jadi gak ada salahnya kalau misalnya tadi mau take your break jalan-jalan istirahat segala macam itu juga gak ada salahnya once again you need to fill your leisure time with something useful follow the company website ini penting banget karena perusahaan-perusahaan besar FMCG disini gak jor-joran jualan kayak tadi posisi-posisi tertentu contohnya new lever if you come to the current job current page gitu ya gak banyak posisi yang dibuka sama new lever tapi dia menggunakan platform-platform lain kayak linkedin segala macam untuk spread their news regarding the open positions yang nanti dia looking for jadi follow the company website on social media linkedin terutama keep updated segala macam supaya teman-teman juga bisa selalu tahu apa sih yang sebenarnya lagi dibutuhin sama in this kind of industry gitu sedikit bocoran juga kalau teman-teman lihat ada perusahaan lagi buka graduate training program and then in the same carrier page ada beberapa posisi yang sedang mereka cari nah actually sebenarnya posisi-posisi ini adalah bersinggungan sebenarnya dengan graduate training program jadi once graduate training programnya didapet nih orang-orangnya bisa jadi posisi-posisi itu yang ada di situ akan di-fulfill terlebih dahulu oleh graduate training contohnya misalnya ada brand eksekutif produk A kemudian di bawahnya ada graduate training bisa jadi you will join with that company as a brand eksekutif selain karena posisi itu kosong dan juga in terms of curriculum tadi you're fit enough to get this kind of positions and start learning from this position connect with the people di-link in jangan pernah malu buat send connection ke orang-orang yang bekerja di FMCG mau apapun itu levelnya kalau bisa bahkan tinggi jadi you can ask for recommendations once you see kalau ada posisi yang kira-kira atau you want to join the graduate training tadi then again you will reconnect with people from those companies you can ask recommendations you can ask what need to do to this kind of people actually gak cuma orang HR jadi di semua kalau tertarik di marketing orang-orang marketing di PNG connect aja ya just represent yourself perkenalkan Pak, Bu saya mahasiswa atau mahasiswi dari BINUS saat ini semester ini tertarik sekali bekerja di perusahaan Bapak atau mungkin ada informasi mengenai internship dari situ biasanya kita di perusahaan itu will be happy will gladly happy to share your profile to the HRT ini ada yang mau nih sama kita kirim CD-nya atau gak boleh minta nomor alamat email-nya gak supaya nanti dia langsung kirim segala macam so please connect with the right people from the company that you want to gak cuma satu atau you can share your connections with a lot of people actually oke ada pertanyaan sebelum jadi saya share sedikit video ini lucu-lucu bukan lucu ya jadi ada salah satu proses interview di yang di dari dari FFCG's company itu memang secara produk saya mohon maaf juga kalau ini produknya adalah Heineken gitu ya tapi hal-hal seperti ini adalah banyak sekali new things in recruitment yang dilakukan oleh Global Company manufacturing multinational company untuk dapetin specific candidates, not only because you good at your study but also ada banyak kompetensi yang dilihat dari proses recruitment so, sekali lagi kalau tadi you already know you did company you already asked several things ke teman-teman atau orang-orang yang sudah bekerja di sana seperti apa sih perusahaannya itu adalah salah satu langkah terbaik, salah satu langkah baik untuk teman-teman bisa join ke perusahaan yang kalian mau setelah ini nanti kita akan masuk ke sesi tahu jawab sedikit sebelum saya share mengenai Global Challenge dari Reproduksi Indonesia What's your management style? Passion 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 And what's your biggest weakness? Being stubborn Suburban Suburban, I think Can you give me one reason why I should hire you? Because sports is my passion I'm really passionate about football I really like football When you are looking for a job for an interview Peter Brush You look good You feel good Hi How are you? It's my man Okay, great Okay And so you liked it when we were walking hand in hand That made me feel comfortable Interesting We'll see what happens Thank you very much for your time I suppose Okay Thank you very much Yeah All right Okay Thank you Thank you Are you sure? I'm fine I'll get a little water in a second If we're talking about money How much money do you think you would like to have in your position? Last time this happened was at a disco Fire and passion I would say cold and calculated because Long answer Fire and passion Other people get infected by my two sets I'm getting infected right now We need to go Come on Sergeant Mr. Ross Come on We need to get going Mr. Berk Mr. Berk Be in the office Please Be in the office Yes You have a gap there Sir I hope you're waking up Okay He's okay 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 Terima kasih telah menonton! 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 Toko retail, contohnya kayak Alfa, Indomark, Super Indo masih tetap buka, masih tetap banyak yang belanja, di dalam situ tuh produknya FMCG semua. So that's why in terms of industry, in terms of challenge yang dimiliki sekarang lebih ke arah how to maintain the employee emotional stability. Karena kan udah work from home misalnya dari 6 bulan yang lalu, pastinya di rumah biasanya nggak digangguin sama tambahan kerjaan, anak harus online segala macam, apalagi ibu-ibu rumah tangga yang bekerja, di rumah dia harus ngurusin 2 atau 3 anaknya yang punya jadwal yang hampir sama, terus kemudian harus report di waktu yang tertentu, itu disitulah perannya atau challenge-nya perusahaan untuk maintain spiritnya employee atau semangat kerjanya employee itu masih tetap sama. Jadi kalau dari sisi bisnis sendiri, nggak ada challenge yang cukup berat untuk industri di FMCG, karena produknya masih tetap dicari, supply-nya masih tetap ada, blessing in disguise, kalau RB, Dato khususnya memang malah di pandemik seperti ini, naiknya luar biasa. Memang dicari produknya sama orang-orang. Di Unilever juga ada beberapa program produk desinfektan, pembersi lantai, pembersi apapun itu, ya itu juga naik, laku keras gitu ya kasarnya. Tapi kalau challenge interval business, ya jujur dari manajemen pun nggak bilang apa-apa, mereka lebih ke challenge-nya how to maintain the employee, supaya tetap sehat bahkan. Make sure the business tetap running well. Dan itu tadi, kita punya banyak program-program yang memang didesain untuk karyawan, untuk maintain the mentality level of their employees. Contohnya kita punya virtual activities, senang-senang lah ya di luar jam kerja, segala macam, tapi memang kita buat dalam program virtual. Kak Luki? Ya, ada lagi Ibu. Semoga menjawab ya. Interface challenge. Saya dari bisnis sih nggak terlalu ada challenge yang besar ya. Ya, Kak Luki, ini ada beberapa pertanyaan lagi, Kak Luki. Oke. Saya rangkum nih, ada yang menarik sih. Ada yang tadi nanya, Tania, kalau FMGG butuh animasi nggak? So, pasti butuh ya, Kak Luki ya. Pasti butuh. Kemudian ada yang bertanya, rata-rata program FMGG itu ada perbedaan signifikan nggak sih? Sepertinya sih nggak signifikan ya. Semua nyari leader ya, Kak ya. Betul. Cuma memang proses untuk mendapatkannya aja yang lebih. Ya, nah ini yang menarik ini, Kak Luki. Yang menarik ini. Untuk program manajemen training itu, yang future itu, sebenarnya kriteria kayak mana sih yang dicari oleh HRD? Nah, itu yang sangat penting tuh ya. Dan nanti ujung-ujungnya ada pertanyaan lagi, selain kriteria yang dicari untuk future leader atau MT, manajemen training, itu ada pertanyaan lagi. Rekit Bakingster punya nggak program itu? Nah, itu yang mau dijelaskan. Kak Luki ini ya. Nah, itu silahkan dijawab dulu mungkin, Kak Luki. Sama ada pertanyaan ini, Kak Luki. Ini FMCG ini bagaimana nih beralihnya? Satu sisi pandemi, dia bikin e-commerce. Tapi harganya di e-commerce sama harga distributor, jangan-jangan lebih murah. Nah, bagaimana menjaga ini? Ini saya rangkum, biar nanti akhirnya Kak Luki ujung-ujungnya adalah program MT atau future leader-nya Rekit Bakingster itu apa lah. Ini Kak Luki mau jelasan di bagian akhir nih. Silahkan, Kak Luki. Oke, terima kasih, Bu. Jadi, basic yang paling membedakan adalah memang secara proses. As I mentioned earlier juga, yang dilakukan oleh FMCGC Industri untuk get the right candidate for the right positions, itu platformnya memang beragam. Dia punya graduate training, internship program, dia punya business challenge. Itu benar-benar memang spesifik to get the right, bukan hanya tepat, tapi benar-benar yang memang bisa dishaping menjadi leader. Jadi, kalau misalnya, apa yang membedakan, ya itu aja prosesnya. Prosesnya pasti berbeda. Kalian akan mengalami proses yang lebih panjang dibandingkan dengan yang lain pertama. Kemudian yang dilihat apa? Nggak mesti orang yang datang dari background pendidikan tertentu bisa masuk ke graduate training program. Jadi, semua bisa masuk. Saya waktu itu punya graduate training dari background-nya music, background-nya music, dan dia sampai sekarang masih achieve di sales. Jadi, musik jadi hobi sekarang. Dulu dia mungkin berpikir musik itu akan jadi mata pencariannya. Ternyata, setelah bergabung di graduate training, dia ada di sales, dan sekarang posisinya sudah jadi manager di Sumatera. Kita tetap keep in touch. walaupun di Instagram-nya segala macem, sharing-nya tentang musik semua. Nggak ada tentang perusahaan, tentang ini segala macem. Nah, jadi, kalau tadi bertanya, apakah dari desain, di cafe, segala macem, semua bisa. Semua punya kesempatan yang sama. Yang membedakan apa? Competencies. Jadi, kalau teman-teman mengikuti proses di HMCCI Industri, yang dinilai adalah kompetensinya. Jadi, dari beberapa proses assessment, virtual interview, kemudian business case presentation, itu kompetensinya. Contoh yang kompetensi yang paling banyak dicari adalah problem solving. Jadi, dilihat nih, gimana caranya si kandidat ini menyelesaikan atau ya, intinya adalah men-solve the problem yang dikasih ke dia. Kemudian, perusahaan-perusahaan agility. Seberapa agile sih, misalkan di graduate training, pindah-pindah nih. Dia cepat nggak beradaptasi dengan hal yang baru? Seberapa agile? Learning on the fly-nya itu gimana? Dia butuh orang kah untuk bantu dia? Atau dia sebenarnya kalau sendiri dilepas, udah, dia akan berkembang dengan sangat cepat. Apalagi dibantu. Jadi, ada yang namanya kompetensi. You need to check their website actually. Di website, kalau they're talking about, ada nih bagian about us. Di situ tuh our people, di situ mereka akan share sedikit about their kompetensi, their people. Ada yang mungkin problem solver, analytical thinking, kemudian learning on the fly. Ada beberapa industri yang focusing atau positions yang memang ada lagi tambahannya kayak customer service orientation, how they communicate with other people, outside of their organization. Kemudian kompetensi yang paling dasar itu adalah English actually. Jadi, di proses graduate trainee, itu English yang memang jadi satu hal yang paling penting banget. Karena di FMCG, terutama di global FMCG, kalian itu punya kesempatan gak hanya working with our people, tapi lebih ke bekerja dengan global industry, global people, you will meet a lot of people with different background, different languages, languages, English yang bisa menjembatan ini. Dan memang di setiap assessment dari awal screening, kemudian dari proses assessment, interview, business analysis, segala macam, itu semuanya full in English. Itu untuk juga mencari yang minimal basic foundation of English-nya itu punya, ada. That's why penting banget bahasa Inggris, apalagi teman-teman yang mau bergabung di program-program graduate trainee, itu yang bisa di asah terlebih dahulu, kemudian sekali lagi cari ke website perusahaannya, lihat orang-orang di situ itu seperti apa ya, oh orang-orang di situ yang dibutuhkan lebih kreatif, di marketing oh butuh kreatif, show your creativity, jadi kalau lagi di interview, kasih share ideas, misalnya ada pertanyaan namanya gini, 3 tahun lagi kamu mau jadi apa? Banyak orang bilang, saya mau duduk di manajerial level, saya mau punya posisi yang enak, saya udah bisa punya financial stability, tapi nggak pernah orang bilang, saya pengen nama saya ada di Wall of Fame di suatu tempat, misalnya. Kenapa? Karena saya contribute lebih banyak, misalnya contohnya saya kalau gabung di perusahaan A yang memproduksi sabun cuci tangan, saya mau orang-orang tahu di suatu daerah, kalau yang mengajarkan how to cuci tangan dengan baik, sampai akhirnya di sana tuh bersih semua, penyakit juga menurun, segala macam, saya berbagi legacy. Oh Mas Lucky, apa itu yang bantu kita di sini? Ada orang-orang yang seperti itu yang intensif kreatif, bagaimana mereka bisa berbagi maunya jadi apa, semua orang pasti kalau ngomongin, saya mau jadi manager, saya mau di posisi tertentu, saya mau punya uang sekian, segala macam, itu biasa, tapi kalau kalian bisa jawab yang luar biasa, itu poin yang sangat dicari sama FMCG, karena di FMCG itu ide tuh selalu setiap hari, nggak ada yang namanya ide yang kecil atau bodoh di industri seperti FMCG, ide tuh penting banget, sekecil apapun, dan sekali lagi, kalau udah punya ide, you don't have to fall in love with your own ideas, you share the ideas, gimana caranya idenya tuh bisa berjalan dengan baik, jadi kalau di FMCG, kompetensi, save your kompetensi, kalau jago komunikasi, komunikasinya bagusin, kalau misalkan tadi analytical thinkingnya udah oke, cari kekurangan kalian apa, weaknesses, pasti ditanya, your weaknesses apa? pasti orang ada yang punya, jadi cari your own weaknesses, build that, kemudian you can persuade or convince orang di FMCG atau orang yang menginturuh kamu bahwa you are the best candidate for disposition. Jadi sekali lagi, belajar tentang kompetensi, kekurangan kalian apa, bahasa Inggris itu penting, itu hal, jadi kalau rekruters tuh kalau misalnya lihat CV-nya buat graduate training in bahasa, udah, habis. karena rekruters itu cuma punya 5 detik, rata-rata 5 sampai 7 detik untuk screening CV by looking only untuk graduate training. Saya di Samwona waktu itu screening 20 ribu, bayangin. 20 ribu, apakah saya punya waktu, kalau misalnya saya baca 1-1 sampai bawah, itu nggak akan pernah punya. Jadi sekali lagi, kalau udah bahasa Inggris, and then you create the summary, profile summary itu menarik gitu ya untuk rekruters, ya nggak pakai waktu lama, rekruters akan pisahkan untuk dibaca lagi nanti. Ada beberapa rekruters yang simpan dulu, baca nanti, ada yang benar-benar disimpan, nggak dibaca lagi. Jangan sampai kayak gitu. Jadi how to make sure that your profile cukup menarik untuk rekruters. Terus, ada yang ada pertanyaan. Mas Duki, kita akan mendengarkan penjelasan Mas Duki tentang yang Global Challenge berarti ya. yang Global Challenge Mas Duki akan jelaskan teman-teman, siapa tahu teman-teman berminat, tapi paling lambatnya itu 20 September. Ini buat mahasiswa ya, yang mau lulus khususnya. Nah, nanti setelah Global Challenge, Kak Faisal akan menerangkan untuk questionernya. Ya, questioner untuk kehadiran, jangan lupa nanti siap-siap diisi, waktunya cuma 5 menit ya, isinya ya, ke link, supaya teman-teman mantengin. sebelum isi questioner kehadiran, teman-teman mendengarkan penjelasan Kak Luki tentang Global Challenge ini, yang diadakan oleh Rekid Pekinster ya. Nah, teman-teman jangan lupa tadi kesimpulan akhir dari sekarang yang harus disiapin adalah harus kursus bahasa Inggris ya. Kursus bahasa Inggris, terus karena leader, leader itu bisa mimpin, biasanya latihannya itu diorganisasi. Ya, sering-sering kumpul-kumpul dengan teman-teman aktivis dan sebagainya. Jadi, setelah Mas Luki atau Kak Luki menyampaikan Global Challenge, nanti langsung ke Faisal. Kak Faisal akan memberikan Wesner. Silahkan, Kak Luki, nanti disambung dengan Mas Faisal. Oke, terima kasih Bu. Oke, sekali lagi saya mewakili Rekid Pekinster Indonesia ingin berbagi tentang Global Challenge yang berlaku di perusahaan kita. Jadi, Global Challenge ini ini adalah sedikit informasi mengenai produk Rekid Pekinster, walaupun memang banyak produk yang belum masuk di Indonesia, regulasi dan lain-lain menyebabkan kita belum bisa jualan semua produknya. Tapi, mungkin pernah dengar Lysel yang beberapa waktu lalu sempat trending karena Presiden Trump yang merasa bahwa orang yang minum Lysel ini nanti akan terbebas dari COVID-19, tapi itu salah. Jadi, sempat naik juga karena Trump bilang begitu, income so penjualan dan juga hal-hal lainnya untuk produk kita. Blessing in this, guys. Kemudian, ini sedikit mengenai perusahaan kami, mengenai RBI. nanti teman-teman bisa share karena waktu saya juga tidak banyak. Ini Rekordback Global Challenge 2020 ini adalah challenge untuk teman-teman yang merasa ingin men-share their ideas. Dan ininya untuk Global Challenge ini nantinya akhirnya adalah untuk pemenangnya itu bisa join dengan perusahaan kita sebagai graduate trainee program. Graduate trainee di RBI Indonesia tentunya. Jadi, saya share sedikit dulu mengenai video-nya. This year, RBI is again looking for entrepreneurs with an edge. Who can translate their power or purpose into scalable and financial viable business solution. Target a real problem in the area of health and hygiene that impacts millions of people in your country. Imagine how you can make use of product innovation, product extension or service innovation using the RBI brands to achieve your mission. And remember, all great ideas are based on skill, impact and sustainability. and windows in the area of health and efficiency. . . . . . . . . . Oke jadi RB Global Challenge ini memang belum lama ada di RB Setepatnya dari tahun 2014 ya teman-teman 2015 dimulai di market India kemudian setiap tahunnya market-market lain bergabung dan untuk 2020 ini khususnya untuk Indonesia adalah pertama kalinya Indonesia bergabung di program Global Challenge ini Ini adalah beberapa produk atau idea yang dilakukan di tahun-tahun sebelumnya Kalau dulu di tahun-tahun sebelumnya memang spesifik ke produk tertentu tapi di 2020 ini itu tidak spesifik ke produk tertentu jadi idenya bisa untuk produk apapun Ini sedikit tunnelnya untuk participant numbers di tahun-tahun sebelumnya Ini ada video untuk how to join this Global Challenge Ini nanti mungkin saya share sedikit aja karena waktunya juga cukup Ini sedikit timeline Jadi teman-teman sebenarnya registrationsnya ini sudah kita buka dari bulan Agustus sampai bulan September ini tanggal 20 Kemudian yang masuk atau berhak untuk maju ke babak selanjutnya yang disebutnya round atau stage selanjutnya itu Business Simulation Round Nah di Global Challenge ini nggak mesti sendiri dan memang nggak boleh sendiri Ini harus teman-teman harus buat tim terdiri dari dua atau maksimum tiga orang Jadi nanti di Business Simulation Round teman-teman yang satu tim itu yang sudah di-approve untuk lanjut ke Business Simulation Round akan dikirim Business Simulation semacam assessment dan ini nggak harus dikerjain sendiri jadi sebisa mungkin dikerjakan bersama tim yang lainnya berdua atau bertiga jadi cari waktu tertentu kapan kalian bisa kerjain bareng-bareng kemudian yang lolos dari Business Simulation Round akan masuk ke Idea Submission Round jadi disinilah idenya mulai dibuat atau mulai disubmit mulai dari tanggal 15 September sampai tanggal 20 September yang lolos dari Idea Submission Round itu nanti kita akan pilih empat besar yang masuk ke National Finale dari semua tim yang ada di Indonesia akan diadu lagi idenya di tanggal 23 Oktober untuk bisa mendapatkan satu pemenang yang akan mewakili Indonesia ke ASEAN atau regional jadi ASEAN itu meliputi Indonesia Thailand, Filipina, Singapura, Vietnam jadi teman-teman nanti akan diadu lagi sama teman-teman dari the whole regional offices atau area atau market di bulan November pemenangnya itu akan maju ke babak terakhir Global Finale di London Januari 2021 harapannya pandemik atau COVID ini bisa mulai meredah sehingga teman-teman bisa berangkat ke London full di biaya oleh RB untuk join di Global Finale selain itu yang menang berhak juga untuk mewakili RB di One Young jadi ada event tertentu yang memang pemuda-pemuda dari seluruh dunia itu kumpul di situ dan pemenang dari The Global Challenge ini akan di-reset ini di sana nanti di Munih kalau masih sesuai schedule di bulan April 2021 nah sekali lagi ini adalah team-based activity tidak boleh sendiri jadi harus create your team kemudian you get 60 minutes untuk ngerjain business simulations kalau teman-teman tadi saya bilang sudah dapat link-nya kemudian harus mengerjakan business simulations itu ada waktu 60 menit atau 1 jam untuk mengerjakan dan jangan sendiri nggak ada pre-work atau presentation yang harus disiapkan untuk mengerjakan business simulation round ini yang lainnya ini lebih ke arah technical jadi sekali lagi kalau misalkan mau ngerjain assessment-nya supaya nilainya juga bagus it will be great kalau misalkan teman-teman bisa ngerjainnya bersama-sama dengan anggota team lainnya idea submission-nya bisa tiga nanti ketika sudah selesai tadi business simulation round-nya masuk ke idea submission bisa product innovation inovasi dari produk product extension misalnya Dettol 2.0 atau Dettol kita biasanya kan kalau sekarang Dettol-nya Dettol biasa aja sorry mungkin nanti Dettol rasa strawberry or anything else product extension kemudian masuk lagi ke ada satu hal lagi yaitu service innovation nggak ngomongin produknya tapi ke either after service-nya atau mungkin how to sell this product dan lain-lain jadi kita sebutkan service innovation ada tiga macam ini ini pun nanti akan saya share lagi ke teman-teman yang memang berhasil masuk ke idea submission round terus ini sedikit ini glimpse mengenai Arbitas Global Champions memang dari 2017 sampai 2019 ini di menangkan oleh tim dari ASEAN kebetulan jadi kita bisa bangga ada harapannya di 2020 ini kita juga bisa kembali memenangkan atau memakai minimal mewakil ASEAN untuk jadi pemenang di Global Challenge ini adalah linknya rbglobalchallenge.com slash Indonesia kalau register itu nggak mesti dua misalnya ada dua orang dalam satu tim nggak mesti dua orang register cukup satu register dan jangan lupa masukin temannya temannya yang sudah dimasukin itu namanya nanti akan dapat link untuk approve that you are approving these invitations to become the team with your friends earlier jadi kalau tiga jadi cukup satu aja tim leadernya yang register nanti yang dua lagi di-invite tapi jangan lupa untuk di-accept supaya setelah di-invitenya accept semua tiga orangnya baru teman-teman bisa masuk ke step selanjutnya kalau udah dikirim linknya tidak di-accept bisa jadi itu ada kemungkinan misalnya oh nggak mau atau misalkan memang masih berpikir segala macam jadi sekali lagi tim leadernya nanti yang register once again attractive prices-nya pasti ada salah satunya adalah global finale di London dan represent RB in the One Young World Summit 2021 di Munih di bulan April 2021 semoga semua ini bisa kita lakukan tidak ada restrictions lagi in terms of traveling dan lain-lain COVID-19 juga sudah meredah ada pertanyaan mengenai global challenge ini ya Mas Luki ini ada pertanyaan ya silahkan ini kalau misalnya mau join itu membernya harus dari satu UNIF atau bisa dari UNIF ini temannya ada yang mau nanya boleh dari universitas lain boleh atau nggak sebenarnya tidak ada larangan tapi harapannya sih bisa bergabung dari satu universitas jadi memang you will represent also misalnya dari BINUS you will also represent BINUS to this kind of competition tapi kalau misalnya memang merasa bahwa kayaknya kliknya sama teman yang kebetulan bukan di BINUS itu nggak masalah tapi diusahakan memang datang dari kampus yang sama supaya gampang oke nah ini kebetulan karena waktunya juga sudah mepet jadi ini ada buat teman-teman buat questionernya ya silahkan diisi di scan barcode-nya atau bisa langsung juga ditulis di klik kelilingnya di bit.ly slash questionnaire underscore gec nah kalau misalnya teman-teman ada yang masih mau bertanya tentang global challenge dari Reket-Bekincer boleh disampaikan lagi dan kita juga sudah sempat email kemarin ya teman-teman BINUSIAN tentang informasi dari apa ini namanya Idea Computation Global Challenge 2020 itu ke email teman-teman kalau misalnya teman-teman belum mendapat emailnya boleh kirim email aja ke gecalsud at binus.edu nanti kita akan forward lagi ke teman-teman kalau misalnya tertarik untuk ikut atau ingin tahu lebih lanjut dulu gitu saya sambil jawab pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab ya boleh boleh selainnya ada yang tadi terkait dengan distribusi ya karena kita move to e-commerce gimana dengan kerjasama dengan distributor lainnya jadi sebenarnya in terms of kerjasama itu tetap ada sekali lagi memang di e-commerce itu kita tidak bisa pungkiri bahwa secara harga sedikit lebih murah sedikit lebih murah kenapa? karena memang itu kebanyakan itu lebih apa ya privilege yang diberikan dari platform bukan dari perusahaan misalnya saat ini ada 99 promo 99 September itu yang datang sebenarnya promonya datang bukan dari perusahaan kalau dari perusahaan sendiri sih menjualnya sama dengan apa yang dilakukan di distributor tapi memang seasonal ya hanya di tertentu aja harga-harga itu bisa murah kalau misalnya memang karena to be honest with you ya we're moving forward to the e-commerce industry dan di distributor sebenarnya kita nggak menghilangkan kerjasama dengan mereka jadi contohnya gini distributor terbesar kita adalah circle circle itu membantu menyiapkan apa yang dipesan di platform e-commerce dia masih tetap berjalan dengan baik jadi dia manage misalkan ada toko A secara ketersediaan produk masih cukup banyak nih gitu ya kemudian ada demand tinggi di e-commerce circle ini akan dalam tanda putih bahasanya mungkin meretur dari situ membayar produknya dari toko untuk bisa di distribute ke customer gitu jadi ada perubahan yang cukup drastis dari sisi supply chain pendistribusian produk memang kalau dari sisi harga kita nggak bisa melakukan apa-apa itu lebih ke arah inisiatif dari platform e-commerce tersebut di Tokopedia atau di Shopee atau di Lazada beli di World Cup itu harganya mostly hampir sama karena memang yang bersaing akhirnya adalah e-commerce-nya platform-nya bukan detol-nya bukan Soden-nya bukan Sunsilk-nya gitu bukan jadi memang sekali lagi ini dalam bentuk ini adalah marketing strategi dari si platform e-commerce masih ada lagi Mas Ruki yang mungkin belum terjawab atau kalau memang sudah kita mau tutup kalau kalau mau ditanya nanti bisa share ke teman-teman nanti bisa di-comment ke saya juga siap atau mau ditanya langsung di-comment saya juga nggak apa-apa teman-teman dari yang di Youtube jangan lupa tadi isi questionernya sudah di-share di kolom chatnya juga di Youtube nah oke mungkin terima kasih Mas Ruki atas kehadirannya kesediaannya untuk memberikan waktu kemudian memberikan informasi tentang industri FMCG kemudian tentang informasi dari Global Challenge ini juga semoga ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman pinusian kita nah jangan lupa juga teman-teman pinusian jadi buat yang baru masuk atau mungkin baru mulai kuliahnya bisa dimulai dari sekarang untuk mempersiapkan karir ke depannya nah sebelum kita tutup boleh kita foto bareng dulu teman-teman boleh boleh dinyalakan terlebih dahulu videonya oke yang alami siapa K. Faisal aku safe ya oke siap ya teman-teman sip satu dua tiga satu lagi oke oke page selanjutnya wah banyak nih oke sip udah terima kasih sekali lagi teman-teman yang sudah hadir semoga semoga seminar kali ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya ya terima kasih dan sampai jumpa lagi di seminar selanjutnya jangan lupa pantengin terus instagram dan juga emailnya karena kita biasanya akan update di instagram dan juga kita akan email blast seperti itu kadavid mungkin ada yang boleh disampaikan jangan lupa kita ada seminar tanggal berapa Faisal tanggal berapa ya tanggal 16 tanggal 16 kita ada acara lagi ya setelah ini tanggal berapa 16 hari rabu ya hari rabu itu juga udah deh emailnya gitu kalau misalnya belum ada langsung di instagram bisa langsung cek aja di instagram oke thank you teman-teman udah boleh live ya iya thank you thank you mas Ruki iya thank you terima kasih banyak terima kasih ya mas Ruki thank you terima kasih semua